Intro Gunung Merapi erupsi radius bahaya 7 km ke arah barat daya dari puncak 8 desa di Magelang dan Boyolali terjadi hujan abu Gunung Merapi kembali erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.12 Berdasarkan data dari Polai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut teramati 1 kali guguran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah barat daya Selain itu juga nampak asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dengan ketinggian 50-100 meter dari puncak kawah Terkait status kegempaan, teramati terdapat 9 guguran dengan amplitude 4-11 mm dan durasi 43,9-96,6 detik Sedangkan jarak bahaya berada di radius 7 km dari puncak Gunung Merapi mengarah ke Kali Bebeng dan Kerasak Petugas Pos Babadan Yulianto mengatakan erupsi kali ini memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut hingga utara Menurutnya abu vulkanik turun dengan cukup tebal Sementara Yulianto sudah menerima laporan ada 8 desa yang terdampak hujan abu 8 desa itu turun di wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang Saat ini belum terdapat informasi apakah ada warga yang mengungsi imbas erupsi Gunung Merapi Warga diimbau untuk mengungsi apabila terjadi 5-6 kali guguran dan cakupan bahaya terus berkembang lebih dari 7 km Sejak November 2020 hingga sekarang, status Gunung Merapi masih dalam level 3 atau siaga Status Gunung Merapi akan diperbarui apabila ada perubahan ataupun peningkatan aktivitas Gunung Merapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!